Kombes Kusworo Wibowo mengatakan, pelaku arupanya terlilit utang, sehingga niat awal melakukan pencurian. Motifnya adalah melakukan pencurian dengan membawa senjata tajam, sehingga sudah ada niat melakukan pencurian dengan kekerasan, karena yang bersangkutan terlibat utang, kata Kombes Kusworo, melansir tayangan YouTube Kompas TV, Rabu, tanggal 29 Maret tahun 2023. Kombes Kusworo mengatakan pelaku awalnya sudah menggadaikan ponselnya untuk melunasi utang. Namun karena masih kurang, pelaku menggadaikan ponsel milik keponakannya, tanpa diketahui oleh keponakannya tersebut. Lantas pelaku berniat melakukan pencurian untuk melunasi utang dan membayar barang gadai, agar sang keponakan tak curiga barang miliknya digadaikan. Kini A dikenakan pasal berlapis lantaran perbuatannya, yakni pencurian dengan kekerasan, penganiayaan, hingga membawa senjata tajam. Pasal yang dikenakan yakni pasal berlapis, yakni pasal 365 KUHP, yakni pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Kemudian kami lapisi dengan penganiayaan 351 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dan karena yang bersangkutan membawa senjata tajam yang tak sesuai dengan pekerjaannya, kami lapisi dengan UU Darurat tentang nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara, terang Kombes Kuswarok.